Intro Sementara itu Profesor Suryansa Ketua Program Magister Manajemen Pendidikan ULM mengajak para guru untuk merenungi bahwa pendidik bukan hanya sebagai pengajar karena seorang pendidik memiliki tanggung jawab terhadap pembentukan karakter peserta didiknya. Sementara itu tanggapan dan harapan yang tak jauh berbeda juga terlontar dari Guru Besar Universitas Lemu Mangkurat Banjarmasin Profesor Suryansa yang merupakan Ketua Program Magister Manajemen Pendidikan ULM. Menurutnya momentum Hari Guru Nasional HGN di tengah pandemi saat ini para guru perlu melakukan introspeksi diri dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Tugas guru adalah sebagai pendidik dengan mengutamakan kesehatan bagi peserta didiknya. Selain itu guru juga harus meningkatkan kualitas dan kuantitas mendidik sehingga peserta didik tetap terlayani tanpa harus belajar tatap muka. Tak hanya itu, di momen Hari Guru Nasional ini para guru agar dapat merenungi bahwa pendidik bukan hanya sebagai pengajar karena itulah sebagai seorang pendidik memiliki tanggung jawab terhadap pembentukan karakter peserta didiknya. Ini seperti pesan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara bagaimana pendidik ketika berada di depan harus menjadi teladan, saat berada di tengah menjadi pendorong motivasi, dan ketika pendidik berada di belakang juga dituntut harus menjadi pembimbing. Untuk menjadikan peserta didik yang cerdas dan berkarakter. Kita memperingati Hari Guru Nasional 25 November tahun ini. Di momen seperti ini, kita kembali menginterospeksi diri, terutama sebagai guru, apalagi kita dalam menghadapi pandemik yang luar biasa ini. Dan tentunya dengan kondisi seperti ini, yang pertama yang harus kita koreksi diri pada saat seperti ini adalah kita tetap sebagai pendidik, kita adalah memang tugas kita pendidik, dan bagaimanapun, dalam kondisi apapun, dimanapun, kita tetap berkursi sebagai pendidik dan tugas kita adalah pendidik. Tapi kita juga harus ingat bahwa kondisi seperti ini yang kita utamakan adalah kesehatan kita sebagai guru, tapi juga kesehatan apapun serta didik kita. Nah, yang kedua, dalam kondisi seperti ini tentu memenuntut adanya upaya-upaya kreativitas dan inovasi yang tinggi dari para guru. Esok itu mari kita dalam momen Hari Guru ini, kita berupaya menumbuhkan motivasi, menumbuhkan inovasi, menumbuhkan kreativitas dalam rangka menghadapi tantangan pandemik ini. Karena bagaimanapun, tantangan apapun yang kita hadapi, kita harus menyiapkan peserta didik kita untuk dia bisa eksis di masa depan, di era reporusi industri 4.0 dan era community 5.0. Nah, ini mau tidak mau menuntut kita untuk meningkatkan kualitas kerja kita, meningkatkan kuantitas kerja kita, sehingga peserta didik tetap terlayani meskipun tidak harus bertatap muka. Nah, yang ketiga, yang perlu kita renungi bahwa kita adalah pendidik, bukan hanya sebagai pengajar. Karena kita sebagai pendidik, maka kita bertanggung jawab terhadap karakter peserta didik kita. Karakter kerja keras, karakter berbudaya, karakter cinta negara, cinta sesama, dan lain-lain. Karakter itu mau tidak mau kita lakukan sebagai seorang pendidik, bukan hanya sebagai. Itu harapan-harapan kita ke belakang. Dan terakhir, ayo kita renungkan kembali apa yang dikatakan oleh Kehajar Dewan Tara. Bagaimana kalau kita berada di depan, kita bisa menjadi teladan. Kalau kita berada di tengah, kita bisa mendorong motivasi. Dan kalau kita berada di belakang, kita bisa membimbing peserta didik kita, mendorong dia untuk menjadi manusia-manusia yang cerdas tetapi berkarakter. Tak hanya itu, ke depan, kesejahteraan para guru harapannya juga dapat diperhatikan pemerintah, terlebih untuk para guru honor yang saat ini sedang berada di masa sulitnya. Dijali Apandi, Banjar TV.